PEMULIHAAN BREADING AYAM LAGA Kenapa ternak kita hasilnya acak-acakan dan banyak yang jelek? Tentu menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar. Hasil tidak seragam dan kualitas mutunya lambat laun terasa tidak ada kemajuan. Kebanyakan perternak di Indonesia sangat sekali fanatik dengan terah juara. Juara versus juara, tapi anakannya tidak ada yang juara. Ini menimbulkan pertanyaan tersendiri. Salah satu penyebabnya mungkin karena indukan kita genotipnya tidak seragam, alias acak-acakan. Itulah sebabnya diperlukan ternak dengan rekayasa genetik untuk menyeragamkan genotipnya melalui proses ternak yang lebih terpadu, tersistematis, atau terpolah dengan baik. Bukan sekedar ayam menangan saja. Berikut ini mengenai teknik-teknik breeding dengan cara yang sistematis sehingga bisa juga disebut dengan rekayasa genetika. Mungkin saja di antara teman-teman ada yang lebih berpengalaman dan menemukan cara ternak yang lebih baik. Tapi minimal, ini bisa menjadi sebuah wawasan baru mengenai bagaimana cara berternak yang baik dengan teknik modern sesuai dengan teori rekayasa genetik. Sebelum dilanjut, ada baiknya kita mengenal dulu beberapa kosa kata yang ada agar tidak terjadi salah penafsiran. Yang pertama, inbreed, yaitu perkawinan antara dua individu yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat, yaitu ibu dengan anak, bapak dengan anak, atau anak dengan anak. Bisa dikatakan dengan perkawinan sedarah. Kemudian yang kedua, ada line breed. Perkawinan dua individu yang memiliki hubungan darah tidak terlalu jauh. Contohnya, kakek dengan cucu, paman dengan keponakan, dan lain-lain. Yang ketiga, crossbreed. Perkawinan antara dua individu yang tidak memiliki hubungan darah, atau minimal hubungan darahnya terlalu jauh. Superbreed. Individu yang selalu mampu menurunkan sifat-sifat terbaiknya pada keturunannya. Dan yang terakhir, Superfied. Individu yang diproyeksikan khusus untuk lomba atau tarung. Jadi, ini merupakan hasil akhir dari projek rekayasa genetika. Sekian dulu share untuk kali ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Jika ada pertanyaan, atau sanggahan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya.